Menelusuri jejak Imhotep dari peninggalannya di Museum Sakoro. Kenapa kita harus mengunjungi museum ini? Karena di museum ini, selain kita melihat salah satu peninggalan Imhotep, kemudian di sana juga ada mumi. Mumi yang masih asli, yang belum di-unboxing. Benarkah Imhotep adalah tokoh keci dan bengis seperti yang digambarkan industri Hollywood dalam film The Mummy? Atau justru sebaliknya? Jika Imhotep benar yang digambarkan dalam film The Mummy, otomatis orang-orang Mesir akan melupakannya dan akan menghilangkan jejaknya. Tapi justru kebalikannya. Lebih dari 4.500 tahun, piramida pertama berdiri di Lembah Sakoro. Lembah yang dipilih oleh seorang imam besar kebanggaan Fir'aun untuk mendirikan monumen ajaib tersebut. Dia adalah Imhotep. Hari ini, kita akan mengunjungi museum Imhotep yang didedikasikan sebagai rumah bagi berbagai artefak yang ditemukan di Lembah Sakoro. Selain itu, tentunya kita akan membahas siapa sosok Imhotep tersebut bersama guide kita, Ustadz Niftah Wibowo. Teman-teman, jejak mili semua. Sekarang kita sudah masuk di kawasan kompleks Sakoro. Merupakan nekropolis terbesar di Mesir kuno, salah satunya. Dan sekarang kita ada di bagian depan museum Imhotep. Siapa itu Imhotep? Imhotep ini sendiri, dia merupakan salah satu arsitek. Arsitek daripada Raja Joser, ibaratnya mandor. Tapi di luar itu, dia tidak hanya seorang arsitek, tapi dia juga seorang ilmuwan. Karena beliau ini pandai dalam ilmu eksak seperti matematika, kimia, dan lain sebagainya. Tak hanya dia seorang ilmuwan dan cendikiawan, dia juga seorang agamawan. Jadi, salah satu jabatan daripada Imhotep sendiri, dia merupakan pendeta tertinggi daripada Heliopolis. Dari Dewa Ra, seperti itu. Nah, Imhotep ini, dia ditugaskan oleh Raja Joser untuk membuat sebuah proyek. Perlu diketahui bahwasannya pada saat itu, bangunan-bangunan makam Mesir itu rata-rata menggunakan tanah liat. Batu bata yang dibakar. Seperti itu. Tanah liat yang menjadi batu bata. Nah, namun di zaman Raja Joser ini, memberi tantangan kepada para arsiteknya untuk membuat sebuah bangunan yang dia menggunakan bahan yang tidak sebelumnya. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan menggunakan batu cadas atau limestone. Nah, kemudian akhirnya oleh Imhotep, kemudian dibentuklah sebuah tempat yang mana tempat ini awalnya aslinya Mas Taba. Jadi, orang Mesir kuno mengenal kuburan. Sebelum ada piramid, mereka mengenal Mas Toba. Ya, Toba Salatinya Mas Taba. Bentuknya seperti apa? Yaitu bentuknya seperti rumah tapi di bawah tanah. Nah, tapi di bagian atas tanahnya itu berbentuk seperti kotak. Nah, gitu. Hanya muncul satu tingkat saja. Nah, oleh Imhotep ini kemudian ditambah gundukannya. Dua, tiga, empat, lima, sampai kemudian tujuh. Ya, tujuh atau sembilan. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal daripada piramida pertama yang ada di lebah Sungai Nil. Jadi, dia itu yang paling pertama yang membangun piramida di Mesir. Seperti itu. Kenapa kita harus mengunjungi museum ini? Karena di museum ini selain kita melihat salah satu peninggalan Imhotep yaitu satu-satunya ya, patungnya kecil itu Imhotep. Ya, ada di bronze itu. Di dalamnya juga kita akan melihat berbagai peninggalan dari arsitektur khas dari nekropolis Sakoro ini. Contohnya seperti kepala kobra yang menjadi pelindung daripada kuburan-kuburan di Sakoro. Kemudian ada juga yang paling penting mengenai makanan-makanan yang bisa kita temukan dari zaman Mesir kuno dan masih awet sampai sekarang. Karena seperti yang kita tahu bahwasannya orang Mesir kuno sangat memikirkan hal yang membuat mereka abadi. Nah, salah satunya dengan jalan membuat mumifikasi. Nah, setelah proses mumifikasi ketika akan dikuburkan mereka juga menyertakan apa yang mereka butuhkan sama seperti mereka hidup di dunia. Ya, jadi ketika untuk perjalanan akhirat mereka tetap membawa makanan kesukaan mereka seperti madu, kemudian ada roti, ada keju. Nah, salah satu yang masih tersimpan sampai saat ini ya. Jadi dari kuburan Mesir zaman dulu nih, kemudian di era modern ada arkeolog yang berhasil menemukan ternyata rotinya, ayamnya, dan juga kejunya itu masih ada bentuknya. Masih bentuknya itu masih keju. Cuma sudah mengeras saja. Dan warnanya masih putih. Keju namanya white cheese. Keju putih ya, jubna abiat. Yang biasanya dimakan oleh orang Mesir. Jadi kalau teman-teman pernah di Cairo atau teman-teman penonton tinggal di Cairo lihat ibu-ibu yang jualan di pasar belakang Azhar itu dengan satu wakul terus ada seperti tahu putih-putih itu namanya keju putih. Yang mana kita temukan sama seperti apa yang dimakan oleh orang Mesir kuno ribuan tahun yang lalu. Jadi sama saja. Begitu pun juga isnya. Kemudian di sana juga ada mumi. Mumi yang masih asli, yang belum di unboxing. Jadi masih belum dibuka. Masih bentuknya mumi asli. Kemudian di sana juga ada sebuah prasasti mengenai kisah bawasannya orang-orang di Asia. Khususnya daerah yang berbatasan dengan Mesir. Seperti Sinai dan juga Palestine. Itu pernah mengalami masa paceklik. Jadi di hieroglyph itu, di prasasti itu terlihat gambar orang-orang yang sedang kelaparan. Ada satu raja yang ada di dinasi lima. Yang mana raja itu memberikan belas asi. Ya kan. Salah satunya adalah, sorry bukan raja dinasi kelima. Raja Joser sendiri ya. Dari dinasi ketiga ini memberikan bantuan Musaada. Ya apa ya. Walaupun dia itu bukan di wilayah kekuasaannya. Tapi raja Joser sebagai raja yang besar dan dikdaya. Dia memberikan bantuan berupa makanan untuk orang-orang yang kelaparan tadi. Dan diabadikan dalam prasasti yang dilihat di dalam museum tadi itu. Kalau kita lihat kan dulu ya tahun-tahun 90. Film-film The Moment. Film-film The Moment. Film-film The Moment. Itu rata-rata mensifatkan infotep itu sebagai toko yang sangat bungis. Kejam gitu. Dan juga licik gitu. Apa itu benar Mas? Sesuai dengan fakta yang ada emotif itu high priest memang. Tapi memang seperti itu dia. Itu tidak benar. Ya tidak benar seperti itu. Karena kan waktu yang di film The Moment itu kan Ramses ininya kan. Sedangkan yang kita ketahui raja waktu itu kan dinasti ke-3 ya. Imhotep itu hidup di dinasti ke-3. Sedangkan siapa namanya Ramses ini kan jauh setelahnya. Dinasti ke-19 ya. Jadi tidak dari sisi historis saja sudah tidak cocok timelinenya rentang waktunya. Apalagi dari sisi pribadi seorang Imhotep. Karena jika Imhotep benar yang digambarkan dalam film The Mami. Otomatis orang-orang Mesir justru tidak akan melupakannya. Dan akan menghilangkan jejaknya. Tapi justru kebalikannya. Imhotep karena dia seorang agamawan yang saleh. Kemudian cedikiawan yang cerdas. Dan juga seorang arsitektur yang punya kreativitas yang tinggi. Sehingga sangat disukai oleh Raja Joser. Maka hanya satu abad setelah wafatnya Raja Joser. Kemudian dijadikan sebagai salah satu dewa. Bagi Mesir kuno. Jadi dikultuskan sebagai simbol dewa. Arsitektur seperti itu. Saya kira mungkin itu saja. Ini sengaja nih sedikit. Supaya teman-teman datang langsung. Karena kalau semuanya nanti spoiler dong. Tidak seru. Ayo makanya harus ikut teman-teman. Lihat sendiri bagaimana di dalamnya pasti seru sekali. Okei. 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 Tidak. 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 Tidak.